Halo sahabat Amarfang Halo sahabat Amarfang Pagi ini kami akan mereview kembali mengenai perbandingan pakan EH252, kemudian Malindo dan juga New Hope Nah di kandang B9 ini dengan pakan EH252 dengan populasi bayang 90 ekor dan juga usia bayang awalnya yaitu 5,5 bulan Sahabat untuk hari ke-12 sampai dengan ke-15 jumlah telur ataupun butir telur yang dihasilkan pada kandang B9 ini Masih jumlahnya itu sama yaitu 1 Di sini bisa dilihat telurnya itu masih sama ya Ukurannya masih relatif lebih kecil daripada biasanya karena ini juga masih tahap awalan dari bebek ini untuk bertelur Nah sahabat di sini di kandang B8 dengan pakan Malindo 9905 SP dan populasi bebek 90 dengan usia awal 5,5 bulan Di hari ke-15 ini diberikan pakan 6 kg Nah beberapa hari terakhir ini pakannya mengalami fluktuasi ya perubahan jumlah pakan yang diberikan Karena bebek juga masih beradaptasi Namun fluktuasi pakan ini juga sama yang diberikan dengan pakan EH Nah tapi perbedaan dengan pakan EH di kandang B9 itu sudah menghasilkan telur walaupun hanya 1 butir lah hari Namun di kandang B8 dengan pakan Malindo ini belum menghasilkan telur Baik sahabat di sini saya akan menjelaskan tentang sisa pakan Malindo pada hari ini Nah jadi sisa pakan di sini Malindo 9905 SP itu lebih banyak dibanding New Hope maupun EH252 Tadi kita timbang ini sekitar 7 kgan Dan hasil ini tentunya terus dibilang cukup besar bagi seukuran sisa pakan yang diberikan dari kemarin Baik teman-teman semua disini kita masuk ke dalam kandang B7 Yaitu kandang yang diberi pakan dengan pakan baru yang ikut dalam perbandingan ini Yaitu pakan New Hope D903 Nah dapat dilihat Pemberian pakan dari 3 hari kemarin itu 8 kg Namun sekarang dibeli meningkat menjadi 10 kg karena sisa pakannya yang lebih sedikit dibanding kompetitor-kompetitornya Nah seperti yang kalian lihat Sisa dari New Hope D903 ini hanya berupa remahan yang tadi kita timbang kurang lebih sekitar cuma 1 kg Baik sahabat sekian review ketiga pakan perbandingan antara Malindo, EH dan juga New Hope Terus ikuti perkembangan perbandingan antara ketiga pakan tersebut selama 6 bulan ke depan di channel Amarfam Dan jangan lupa komen, like dan subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar bisa menerima update perkembangan ke depannya Sekian dari kami selamat pagi dan salam wek-wek Terima kasih telah menonton